Sehingga Fuji harus menjadi ibu sambungnya Gala, dari tanke menjadi ibu, dan seluruh neti. Ya, 2019 kawinannya. Ya, 2019. Benar. 2019, 2021. 23 tahun lu. Oke. Ya, memang sih. Transformasinya luar biasa ya. Ya Allah, Fuji, aku tuh seneng banget melihat Fuji semakin dewasa dan semakin kinclong bersinar auranya. Memang waktu ketemu Fuji di awal, pertama kali perjumpaan itu masih ABG kan? Tapi aku udah bisa melihat anak ini menjadi orang. Dari wajahnya dia tuh, cantiknya tuh unik. Nah, ini menurut pendapat Mamski pribadi, cantiknya tuh unik. Terus, keluarganya Bibi, itu punya bakat untuk tampil public speak itu natural banget. Jadi, kalau sekarang Fuji ternyata mendapatkan privilege dari Allah SWT untuk terkenal, itu udah jalan hidup India. Dan aku mulai perubahan transformasinya dari yang usianya masih 16 tahun dulu ya. Sekarang 19 kan ya, 3 tahun yang lalu ya. Itu luar biasa sih. Dan anak itu akan tampak lebih cantik lagi nanti. Ini masih belum, masih awal doang nih. Masih awal doang nih. Mamski, selain melihat ini ada faktor luck, ada faktor X yang dari awal ketemu udah melihat kayaknya ada potensi. Iya, aku udah lihat. Karah entertainmentnya udah. Karah entertainmentnya udah gak. Karena gini, Faye itu dulu kan deket banget sama kutiga aku ya, waktu sama Mas Didi. Jadi, ponakan aku tuh sering diajak tandeman, joget-joget gitu. Nah, setelah mereka berpisah kan, gak jadi, batal nekat, masuk ke keluarga Bibi. Nah, ini kan yang mengganti ke tandemannya tiktokan apa yang ada di situ sih. Si Dede Fuji ini nih, cocok banget gitu loh. Bener-bener nempel tuh auranya mereka tuh. Dia pe Fuji, bukan sebuah-sebuah waktu itu kan. Bener-bener yang cuman kayak jaga yang gala ya, jaga yang gala ya. Mintil, kemana-mana. Tapi sepertinya Vanessa juga mungkin udah feeling atau apa. Dia meninggalkan ilmunya. Dia mau, apa ya, kayak kasih kilat. Inilah, kursus kilat lah untuk jadi star gitu loh. Bibi-nya sendiri pun bakat alamnya untuk menjadi entertainer tuh udah ada di Bibi. So, memang nih keluarga nih memang bless. Bless untuk menjadi entertainer secara alami. Aku bisa lihat itu. Nah, Kak Emma sendiri ngeliat. Mungkin dari Fuji yang masih ABG, yang mungkin anak biasa-biasa saja gitu. Dan sekarang mungkin gayanya juga, sudah fashionable gitu. Harus dong ngikutin. Harus mengikuti. Kita tuh kan harus bisa punya goals setiap tahun. Gak mungkin sama terus tahun 2000 begitu, 2001 begitu. Membleh dong. Jadi kita tuh harus bisa punya goals. Dan goals itu mengikuti misalnya apa kegiatan yang kita lakukan. Masuk lingkungan ya? Kemudian terjiris. Waduh, apa gak makin crazy, rich gitu kan. Udah gitu juga dia kan, yang tadi Mamski bilang, dia punya jiwa entertain juga memang. Ditambah kerjaannya dia juga sekarang banyak. Main film, Mamski lihat. Diundang semuanya podcast. Dan gilanya banget tuh followersnya dia. Nanjaknya luar biasa. Belum pernah loh aku lihat, public figure di Indonesia, segila itu, segila itu dampak ke masyarakatnya yang cepat banget untuk bisa follow terus juga berminat, terus juga ngefans, mengidolakan. Itu gila sih. Nah, ngeliat Fuji nih ngejar karirnya di usia muda. Sekarang masih 19 ya. 20 ya? 20 ya. 20. Mungkin seperti apa sih? Kayaknya sekarang lagi kerja keras banget nih. Ya, harus dilakukan lah. Karena kan kalau tentang pekerjaan berarti profesional. Memang harus dilakukan sesuai dengan pekerjaannya. Dan aku lihat Fuji profesional sejauh ini. Dia cara juga untuk bikin konten-konten endorse-nya juga menarik. Terus bisa menghibur juga. Aku lihat dari Youtubenya dia tuh. Lucu ya? Lucu, lucu banget kan kita ngapain. Dia ngapain vlognya lucu sama Fadli ya. Itu gayanya Bibi loh itu. Mereka keluarga emang taktokannya tuh lucu alami. Gak dibuat buat. Di luar kamera juga kalau dirumah ya lucu. Oh, emang lucu. Gitu. Tapi emang impiannya Fuji nih cita-citanya sebenarnya apa sih? Kalau yang saya mau tahu. Gak ada, belum ada dia kayaknya. Iya, dia gak ada. Dia bilang, ah, dia ketenang dia nih. Aku pernah, pernah ini. Fuji tuh pengennya gitu. Gak tahu. Gitu, masih belum lah. Tapi kan kalau aku lihat kan dari keluarga Bibi memang kakakanya model. Bibi-nya jago ngomong, jago dagang. Yang gak jauh-jauh dari situ berbisnis dan entertain pasti. Iya kan yang sekarang udah branding-nya gitu. Branding-nya mah udah lah. Ini kan Fuji lagi sibuk-sibuknya kerja nih. Mungkin untuk pendidikannya sendiri gimana sih? Apakah nanti bakal... Aduh, aku gak tahu itu mah, tanya sama orangnya langsung. Mana gue tahu, emang gue nanya. Ya gak mungkin, maksudnya Kak Emma gitu sebagai orang terdekatnya juga nasehatin gitu. Kerja boleh, tapi pendidikan. Enggak sih, aku gak pernah ngomongin tentang pendidikan. Lakuin aja apa yang ada sekarang, gue mah ya. Jadi gak pernah ngomongin pendidikan, harus gini. Ada omongan gitu. Ngomongnya Andrew Zepar belum, udah pas sekarang ya kan. Gak dikasus, hati-hati. Yang aku ngomongin ke Fuji, Mbak Fadi itu hanya perubahan dari orang yang biasa menjadi public figure yang disorot oleh spotlight. Berbeda dengan public figure yang lainnya. Sepublic figure-nya orang yang lainnya nih, termasuk Mamski sendiri, tidak ada yang segila ini sorotannya. Jadi dalam sorotan lampu ini sudah pasti harus menjaga sikap, tindak tanduk. Jangan sampai salah langkah. Dah, itu aja pesannya. Nah, banyak juga mungkin ngerti Zen yang bilang kayak, Fuji, sibuk kerja nih, nanti waktu sama galanya gimana? Oh, itu bisa diatur semuanya juga sibuk kerja. Presiden aja bisa punya anak. Presiden loh ya. Jadi gak soal sibuk kerja mah. Itu hanya soal mengatur waktu aja. Gak kerja gak 24 jam. Gak kerja 24 jam. 24 jam seminggu juga. Betul. Terus kita juga sebagai orang yang tinggal di Jakarta udah banyak padat banget. Schedulnya pun masih tetap bisa. Punya anak dua, punya anak tiga. Kasarnya menteri aja bisa punya anak. Nah, cara ngaturnya gimana? Ya harus ada. Orang-orang yang membantu gitu. Orang-orang yang saling inilah bantu, saling support. Bisa lah itu diatur. Gak ada masalah. Kak Emang, mungkin hasil dari kerja kerasnya Puji sampai saat ini. Mungkin sudah mendapatkan apa aja sih yang Kak Emang tahu. Mungkin kayak kemarin-kemarin cepat dapet hadiah mobil bagian. Oh, itu kan dikasih. Itu hadiah dari semua orang. Buanggi kan? Iya, bagus dong ada yang bumbang. Nah, kalau untuk kerja kerasnya dia sendiri, dia mungkin sudah mendapatkan apa sih? Gak pernah ngomong Puji. Gak pernah ngomong? Gak pernah ngomong. Apa? Gak pernah ngomong, apa sih? Gak tahu itu. Selalu private. Private banget itu. Hati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan takdir sehingga Puji harus menjadi ibu sambungnya Gala. Dari tante menjadi ibu. Dan seluruh netizen suka. Seluruh netizen suka. Bisa aja netizen gak usah suka. Bisa dong. Ada yang meninggal gak suka. Ya, Kak? Ah, anyep gue ngeliat lo. Bisa aja. Tapi ini kok suka. Adakah faktor paksaan? Tidak ada. Jadi bukan karena tenar, karena musibah. Bukan karena faktor kesilakan juga. Bukan karena faktor kesilakan juga. Tapi sudah jalannya. Sudah jalannya. Dan kita orang beriman. Masa sih kita berpikirnya begitu? Itu bahasa yang sangat negatif kalau menurut Mamski. Oke. 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 Terima kasih.